Desa Umbung Kaja Desa Umbung Kaja adalah Kelurahan Sempidi dan Kelurahan Sading Sebelah Timur Kelurahan Punggul Yangan Sebelah Selatan Kelurahan Umbung Sedangkan sebelah Barat Desa Padang Samian Kaja Desa Umbung Kaja seluruhnya merupakan dataran rendah Dengan ketinggian berada di bawah 500 meter di atas permukaan laut Beriklim tropis lembab dengan suhu rata-rata 28 derajat celcius Dengan curah hujan 1325,9 mm tertahun Dengan struktur tanah lempung berpasir Diara Desa Umbung Kaja ke Ibu Kota Kejamatan 1,5 km Ke Ibu Kota Denpasar 5 km Ibu Kota Fulbensi 8 km Dan merupakan lintas jarak protokol dengan jarak komunikasi yang cukup lancar Secara administrasi, wilayah Desa Umbung Kaja terdiri dari 17 dusun Lusun Bino Klot Lusun Bino Kajo Lusun Dalmasanti Lusun Daung Kutu Lusun Punggading Lusun Anyar-anyar Lusun Pemata Anyar Lusun Tegal Kaji Lusun Tegal Kau Lusun Nelibundi Lusun Pumasari Lusun Pemangkalan Lusun Tegal Kori Kajel Lusun Tegal Kori Lusun Betul Gangga Lusun Petangan Gede Lusun Petangan Gede Lusun Betul Gangga Luas wilayah Desa Umbung Kajel adalah 459,348 hektareare Yang dibagi menjadi subak parkel 2 Dengan luas 75 hektare are Dan subak petangan Dengan luas 62 hektare are Dan sisanya lahan kering Berdasarkan data dari profil desa Ubung Kaja per bulan Agustus 2017 Jumlah penduduk desa Ubung Kaja adalah 16.620 jiwa Dengan penduduk laki-laki 8.441 jiwa Dan penduduk perempuan 8.179 jiwa Dengan mayoritas pekerjaan penduduk desa Ubung Kaja adalah Karyawan perusahaan swasta Wira swasta Pegawai negeri sipil dan sebagian kecil petani Visi desa Ubung Kaja adalah Terwujudnya desa Ubung Kaja yang maju Yang aman, sejahtera, dan budaya Dimana sering juga disebut dengan mantra budaya Desa Ubung Kaja yang maju adalah Masyarakat Ubung Kaja yang tidak tertinggal dalam mengenyam pendidikan Masyarakat yang dinamis Dan mengikuti kemajuan Aman adalah Masyarakat Ubung Kaja yang toleran Dan bersama-sama menciptakan keamanan lingkungan Sejahtera adalah Masyarakat yang bekerja keras Disiplin dalam mewujudkan perekonomian Dan kehidupan yang lebih baik Perbudaya adalah Masyarakat Ubung Kaja yang memegang teguh Nilai-nilai adil luhung budaya Bali Sebagai landasan mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis Ada pun program-program unggulan desa Ubung Kaja adalah Satu program kebersihan lingkungan Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan Atau wajah desa yang bersih Dimana telah dibentuknya tim sapu jagat Tim pertamanan Tim kali bersih Atau yang disikat dengan kali ber Dua, program suwa kelola sampah Yang berbasis banjar atau lingkungan Program suwa kelola ini bertujuan Untuk menangani masalah lingkungan Khususnya sampah rumah tangga Yang dibuang sembarangan oleh masyarakat Dan ada pun hasilnya adalah Penyerapan tenaga kerja Lingkungan menjadi bersih Dan terbebas dari sampah Yang dibuang sembarangan oleh masyarakat Tiga, pembinaan atau pelestarian budaya dan kesenian Program ini bertujuan untuk melestarikan seni dan budaya yang ada di desa Ubung Kaja Seperti pembinaan sekegaum, pembinaan sekesanti, dan sanggat-sanggat kesenian lainnya Empat, pelatihan tukang bantan Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Mengenai tentang upekara dan penyamaan persepsi tentang upekara yang ada di desa Ubung Kaja Selain itu, pengelolaan keuangan desa Khususnya di desa Ubung Kaja Telah menggunakan asas transparasi Angkutabel Dan disiplin dalam pengelolaan keuangan desa Dimana telah dibuatnya Baliklu infografis APBD Desa Ubung Kaja Penggunaan aplikasi sistem keuangan desa Atau disebut juga dengan SISKIDES Serta telah mengunggah Etapi, APBDES, dan laporan keuangan desa Dan semua itu sudah dapat diakses melalui web desa Ubung Kaja Menuju masyarakat sejahtera Wujudkan untuk rakyat Indonesia